Temui Sue Muir di dalam arena Ye Chen menjadi semakin agresif, dia menunjukkan kekuatannya kepada Ning Xia. Ning Xia tidak berdaya ketika dia menghadapi Ye Chen, Ye Chen terlalu kuat, dengan benda besar yang dimilikinya, Ning Xia tidak akan bisa bertahan lama. Suamiku, kamu terlalu kasar, Ning Xia berkata kepada Ye Chen, dia memberitahu Ye Chen bahwa dia sangat kasar. Sangat nyaman, bukankah kamu merasakan hal yang sama? Ning Xia berkata kepada Ye Chen, Anda lebih baik menyerah, kalau tidak saya akan merobek pakaian Anda, tidak buruk. Ye Chen memandang Sue Muir, Ye Chen tidak menyangka Sue Muir memiliki serangan yang begitu kuat. Bagaimana kamu bisa selamat dari serangan tadi? Sue Muir tampak terkejut ketika melihat ini, bagaimana Ye Chen selamat dari serangan itu, Ye Chen seharusnya membeku ketika dia menerima serangan darinya. Kami sesama pengguna ais, jadi itu seharusnya menjadi alasan mengapa seranganmu tidak banyak berpengaruh padaku. Ye Chen berkata kepada Sue Muir, Ye Chen memberitahu dia alasan mengapa serangannya tidak berpengaruh pada Ye Chen. Ini benar-benar sangat aneh, Sue Muir merasa aneh, dia masih merasa aneh dengan apa yang telah terjadi. Ye Chen menjentikan lengan bajunya, ketika Ye Chen melakukan itu, es yang ada di lengan bajunya langsung jatuh. Sue Muir merasa bahwa dia harus lebih serius, lawan di depannya ini cukup kuat, dia mampu menahan serangannya dan membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan. Sue Muir melepaskan pedang es di tangannya, dia tidak akan bisa menang jika dia mengandalkan pedang es di tangannya. Sue Muir menghibur dirinya sendiri Ye Chen memberikan ancaman nyata, jika Sue Muir tidak segera menyerah, maka dia akan berada dalam masalah besar. Sue Muir sedikit takut ketika dia mendengar ini, jika Ye Chen benar-benar melakukannya, itu akan menjadi hal yang sangat berbahaya. Kamu punya waktu, jadi pikirkan baik-baik, kata Ye Chen kepada Sue Muir, dia menyuruh Sue Muir untuk berpikir dengan hati-hati. Sue Muir menatap Ye Chen, dia menatap Ye Chen yang terlihat serius melakukannya. Sue Muir tidak berani mengambil risiko, dia merasa bahwa risiko yang harus diambil terlalu besar, jadi dia memutuskan untuk mundur saja. Aku menyerah, Sue Muir akhirnya menyerah, dia akhirnya menyerah ketika dihadapkan dengan dominasi yang ditunjukkan oleh Ye Chen. Sue Muir cukup pintar, dia tahu kapan waktunya untuk menyerah dan kapan waktunya untuk melawan. Sue Muir akhirnya dibebaskan oleh Ye Chen, setelah dibebaskan oleh Ye Chen, dia langsung lari dari tempat ini. Penonton dan orang-orang dari Frozen Cloud Seik bingung ketika mereka melihat ini, mereka semua bingung dengan apa yang dilakukan Sue Muir. Sue Muir mengaku kalah, jadi pemenangnya adalah Ye Chen, wasit mengumumkan hasil pertandingan. Bagaimana dia bisa menang dengan cara seperti itu, semua orang tidak percaya ketika mereka melihat Ye Chen menang dengan cara yang aneh lagi. Dari awal pertempuran paling aneh Ye Chen, dia memiliki pertempuran yang paling tidak masuk akal dibandingkan dengan peserta lain. Hehehe, menang lagi, Ye Chen mendapat kemenangan mudah, dia mendapat kemenangan sangat mudah lagi. Apa-apaan, dia hanya beruntung, semua orang berpikir bahwa Ye Chen hanya beruntung, mereka tidak mau mengakui kekuatan Ye Chen. Ye Chen tidak terlalu peduli dengan masalah ini, dia tidak peduli tentang bagaimana dia menang, selama dia menang, maka itu baik-baik saja. Ye Chen pergi ke ruang tunggu, sekarang dia hanya harus menunggu pertandingan berikutnya. Sue Muir pergi, dia pergi ke tempat yang sangat sunyi jauh dari pandangan orang. Sue Muir berjuang sedikit ketika dia berjalan, dia terlatih-tatih dan juga terhuyung-huyung ketika dia berjalan. Apa yang baru saja dilakukan orang itu padaku, Sue Muir ingin tahu apa yang telah dilakukan Ye Chen padanya, sejujurnya dia ingin tahu ini. Setelah disentuh oleh Ye Chen, Sue Muir menjadi bersemangat, dia menjadi wanita yang bersemangat ketika dia menerima sentuhan Ye Chen. Sentuhan Ye Chen memang yang terbaik, tidak ada wanita yang bisa menahan sentuhan Ye Chen, bahkan wanita dingin pun tidak akan bisa menolak. Tubuh Sue Muir menjadi semakin panas dan tidak nyaman, dia semakin panas. Sue Muir akhirnya tidak punya pilihan selain menghibur dirinya sendiri, dia harus menyelesaikan masalah ini. Sue Muir mulai menyentuh dirinya sendiri, dia mulai menyentuh dirinya sendiri dan mulai mendapatkan kesenangan. Sue Muir tidak percaya bahwa dia akan melakukan ini, dia benar-benar melakukan hal yang tidak tahu malu. Jika ada orang lain yang melihatnya, itu akan menjadi masalah besar. Dalam tubuh Sue Muir mengatasi perasaan cemas ini, bisa dikatakan bahwa Sue Muir tidak peduli dengan masalah ini, dia ingin segera menyelesaikan perasaan tidak nyaman ini. Ye Chen keluar, dia memutuskan untuk mencari keberadaan Sue Muir, Ye Chen tahu bahwa Sue Muir pasti menyelesaikan masalah. Teknik passion goddess adalah teknik yang tidak mudah untuk dihadapi, itu adalah teknik yang tidak mudah untuk dilawan oleh wanita yang kuat dan dingin seperti Sue Muir. Dengan bantuan kekuatannya, Ye Chen dengan cepat menemukan keberadaan Sue Muir. Oh, dia menghibur dirinya sendiri. Ye Chen melihat apa yang dilakukan Sue Muir, dia bisa melihat bahwa Sue Muir sedang menghibur dirinya sendiri. Melihat ini, Ye Chen memutuskan untuk mendekat, dia memutuskan untuk mendekati Sue Muir. Em, ah, ketika Ye Chen mendekati Sue Muir, dia mendengar suara rangan yang agak manis, jelas ini milik Sue Muir. Sue Muir menghibur dirinya sendiri, dia menghibur dirinya sendiri dengan menggunakan tangannya. Sue Muir masih polos, tentu saja gerakannya masih acak-acakan, dia hanya tahu gerakan dasar. Aku tidak menyangka wanita cantik sepertimu akan melakukan hal seperti ini di tempat terbuka, Ye Chen berkata kepada Sue Muir. Hah, Sue Muir terkejut ketika dia melihat ini, dia tidak menyangka akan ada orang lain di tempat ini. Sue Muir memandang Ye Chen, dia melihat Ye Chen berdiri di belakangnya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Sue Muir bertanya pada Ye Chen, dia bertanya mengapa Ye Chen ada di tempat ini. Saya kebetulan lewat, saya tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti ini, kata Ye Chen kepada Sue Muir. Sue Muir tersipu, dia tidak menyangka bahwa ini adalah Ye Chen, Ye Chen pasti akan berpikir bahwa dia adalah wanita yang tidak tahu malu dan longgar. Tunggu sebentar, ini salahnya, kata Sue Muir dalam hatinya, itu semua salah Ye Chen, jadi mengapa dia harus malu? Sue Muir membuat pedang es, dia ingin menyerang Ye Chen, Ye Chen adalah orang yang membuat dirinya seperti ini, jadi Sue Muir ingin membunuh Ye Chen. Sue Muir menebas Ye Chen, dia tidak menahan diri ketika dia melakukan ini, dia langsung menebas Ye Chen dengan kekuatan penuhnya. Ye Chen mengulurkan tangannya, dia menghentikan serangan Sue Muir menggunakan tangan kosongnya. Tidak bagus, bagaimana kamu bisa menyerang seseorang yang baru kamu temui, kata Ye Chen kepada Sue Muir. Kamu telah membuatku seperti ini, kata Sue Muir kepada Ye Chen, Sue Muir memberitahu bahwa Ye Chen telah membuatnya seperti ini. Mengapa kamu menyalahkan orang? Aku tidak melakukan apa-apa, kamu melihat bahwa kamu melakukannya sendiri, kata Ye Chen. Kepada Sue Muir, wajah Sue Muir memerah lagi, dia malu ketika mendengarkan Ye Chen yang terus mengolok-oloknya. Aku akan membunuhmu, maka tidak ada yang akan tahu tentang masalah ini, Sue Muir bermaksud membunuh Ye Chen, dengan begitu tidak ada yang akan tahu tentang masalah ini. Kamu sangat kejam, membunuh seseorang yang lewat, kata Ye Chen kepada Sue Muir. Aku tidak peduli, Sue Muir tidak peduli, dia tidak peduli ketika dia mendengar ini. Iya, tidak apa-apa, aku mungkin bisa membantumu. Ye Chen menghancurkan pedang S. Sue Muir. Ketika pedang S. Sue Muir hancur, Sue Muir segera jatuh ke depan, Ye Chen dengan sangat cepat menangkap tubuh Sue Muir. Apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku, Sue Muir menyuruh Ye Chen untuk melepaskan dirinya. Aku akan membantumu, jadi diamlah, kata Ye Chen pada Sue Muir. Aku tidak butuh bantuanmu, biarkan aku pergi dengan cepat. Sue Muir berkata bahwa dia tidak membutuhkan bantuan dari Ye Chen. Sungguh, Ye Chen menyentuh Sue Muir. Ketika Ye Chen menyentuh Sue Muir, dia langsung merasakan perasaan yang sangat nyaman. Ye Chen menunjukkan kemampuannya, dia memberikan layanan khusus kepada Sue Muir. Perlawanan Sue Muir langsung menghilang, Sue Muir tidak lagi memiliki perlawanan, dia tidak lagi memiliki perlawanan terhadap Ye Chen. Apa ini? Sue Muir bingung, ini pertama kalinya dia merasa seperti ini. Sebuah kesemutan menggelitik seluruh tubuhnya, dia merasakan perasaan yang sangat nyaman dari ini. Anda suka, Ye Chen bertanya pada Sue Muir. Sue Muir pingsan karena kesenangan, tidak, biarkan aku pergi dengan cepat. Sue Muir menyadari, dia menyadari bahwa ini salah. Apa yang dilakukan Ye Chen salah, jadi dia harus melawan. Apakah kamu yakin, kamu tampaknya sangat bahagia, tidakkah kamu melihat bahwa tubuhmu gemetar karena kesenangan ini, kata Ye Chen kepada Sue Muir. Sue Muir tidak menyadari hal ini, dia tidak menyadari bahwa tubuhnya sangat menyukai hal ini. Hal inilah yang membuat tubuhnya tidak dapat melakukan apa yang diinginkannya. Semuanya sudah berakhir, aku akan memberitahumu apa yang menyenangkan di dunia ini, jadi kamu tidak bisa melupakan apa yang terjadi, kata Ye Chen kepada Sue Muir. Tidak, biarkan aku pergi dengan cepat. Sue Muir takut, dia takut dia tidak bisa kembali lagi, bagaimana jika dia tidak bisa kembali seperti sebelumnya. Sue Muir tidak bisa melepaskan diri dari Ye Chen, meskipun dia mengatakan itu, pada kenyataannya tubuhnya tidak mau mendengarkan apa yang dia katakan. Ye Chen telah berhasil membuat tubuh Sue Muir patuh, kini tubuh Sue Muir mengikuti apa yang diinginkan Ye Chen. Sue Muir tidak berdaya, dia tidak berdaya ketika tubuhnya mendapat pijakannya, kesehatan dari Ye Chen. Ye Chen merasakan tubuh Sue Muir, dia bisa merasakan seperti apa tubuh Sue Muir, tubuh Sue Muir sangat lembut dan nyaman untuk disentuh. Tubuh Sue Muir dingin, ini mungkin karena kultivasinya dan dia sering tinggal di tempat yang cukup beku. Af, Sue Muir tidak bisa bertahan lagi, dia tidak memiliki kekuatan untuk bertahan melawan Ye Chen. Sudahkah kamu menerima kekalahanmu? Ye Chen bertanya pada Sue Muir. Sue Muir tidak menjawab, dia tidak menjawab pertanyaan Ye Chen, jelas bahwa Sue Muir sudah menerima kekalahannya. Sue Muir hanya bisa pasrah, dia hanya bisa pasrah menerima apa yang telah dilakukan Ye Chen padanya. Meskipun pasrah dengan situasi saat ini, Sue Muir sebenarnya menikmati ini. Dia menikmati apa yang Ye Chen lakukan, dia pikir apa yang Ye Chen lakukan terasa sangat nyaman. Ah, bagaimana melakukannya? Ini terlalu nyaman, Sue Muir benar-benar tidak tahu bagaimana Ye Chen akan melakukan ini. Ini pasti sangat nyaman, Sue Muir merasa seperti berada di surga. Hahaha, kupikir kamu tidak akan tahan. Ye Chen sudah menduga ini, dia sudah menduga bahwa Sue Muir tidak akan tahan dengan teknik Ye Chen. Sue Muir sangat menikmati apa yang dilakukan jari-jari Ye Chen. Jari-jari Ye Chen seperti artefak magis yang bisa membuat Sue Muir merasa senang saat menyentuh tubuhnya. Ye Chen tidak menyangka bahwa Sue Muir akan sangat bersemangat. Sue Muir terlalu bersemangat, dia benar-benar jatuh ke telapak tangan Ye Chen. Tuan memang yang terbaik, kata Cuyu Ye Chen kepada Ye Chen. Dia memuji Ye Chen karena dapat dengan mudah menjadikan Sue Muir seperti sekarang ini. Hehehe, kebetulan sekali karena aku ingin menggodanya, jawab Ye Chen pada Sue Muir. Tangan Ye Chen adalah bagian dari tubuh Sue Muir. Dia dapat dengan mudah menemukan keberadaan titik lemah Sue Muir. Ini membuat kesenangan Sue Muir semakin besar, Sue Muir semakin menyenangkan. Tidak, jangan pergi ke sana. Sue Muir mencoba menghentikan Ye Chen. Ketika Ye Chen ada di sana, Sue Muir merasa ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya. Sue Muir menahan diri. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan diri. Meskipun dia telah melakukan yang terbaik untuk menahan diri agar tidak kalah, Sue Muir tidak dapat melakukan itu. Sue Muir dengan cepat mencapai puncaknya, dia tidak tahan dengan apa yang dilakukan Ye Chen. Setelah mencapai puncak, Sue Muir tidak sadarkan diri, dia jatuh ke pelukan Ye Chen. Eh, Ye Chen tidak menyangka bahwa Sue Muir akan pingsan, bukankah dia terlalu lemah? Fu-fu-fu, sepertinya dia merasakan ini untuk pertama kalinya dan tidak tahan, kata Chuyue Chan kepada Ye Chen. Chuyue Chan memberi tahu alasan mengapa Sue Muir pingsan. Dia terlalu lemah, mungkin sedikit latihan akan membuatnya lebih baik, kata Ye Chen kepada Chuyue Chan. Apakah kamu berniat untuk mendapatkannya? Chuyue Chan bertanya pada Ye Chen, Sue Muir ingin tahu apakah Ye Chen ingin mendapatkan Sue Muir. Mungkin, kita harus melakukannya perlahan, kata Ye Chen kepada Chuyue Chan. Ye Chen membawa Sue Muir ke kursi terdekat, meluruskan pakaian Sue Muir. Ye Chen memandang Sue Muir, dia melihat Sue Muir meringkuk dengan sangat nyaman, jelas bahwa Sue Muir dalam kondisi paling nyaman. Muir, kamu di mana? Dari kejauhan ada beberapa orang yang mencari Sue Muir, sepertinya mereka dari Frozen Cloud Sack dan sedang mencari keberadaan Sue Muir. Oh, mereka sedang mencari keberadaannya, Ye Chen tidak menyangka bahwa teman-teman Sue Muir akan mulai mencari keberadaan Sue Muir. Melihat ini, Ye Chen memutuskan untuk membiarkan mereka membawa Sue Muir bersama mereka. Ye Chen pindah, dia melihat ke tempat yang sangat aman untuk melihat apa yang dilakukan teman-teman Sue Muir. Para wanita dari Frozen Cloud Sack mendekati Sue Muir, mereka semua melihat kehadiran Sue Muir. Muir, apa yang terjadi padamu? Melihat ini, semua wanita panik. Mereka panik dan melihat kondisi Sue Muir. Dia pingsan apa yang terjadi. Semua wanita ingin tahu apa yang terjadi. Mereka semua ingin tahu apa yang terjadi pada Sue Muir. Muir, bangun. Apa yang terjadi padamu? Semua orang mencoba membangunkan Sue Muir. Mereka ingin mendapatkan jawaban langsung dari Sue Muir. Sue Muir bangun. Dia melihat teman-temannya di sekitarnya. Kenapa kalian di sini? Sue Muir bertanya. Dia ingin tahu mengapa mereka ada di sini. Seharusnya kamu yang bertanya, kenapa kamu tidur di tempat ini? Semua orang bertanya pada Sue Muir. Mereka ingin tahu mengapa Sue Muir bisa tidur di bangku. Sue Muir mencoba mengingat apa yang terjadi ketika Sue Muir mencoba mengingat apa. Yang terjadi, sebuah pikiran aneh dan tidak masuk akal muncul. Yang diingat Sue Muir adalah ketika dia bersama Ye Chen. Dia ingat dengan sangat jelas apa yang dia lakukan sebelumnya dengan Ye Chen. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Sue Muir tidak menyangka dia akan melakukan itu. Sejujurnya itu adalah hal yang sangat memalukan. Sue Muir tersipu. Dia merasa malu ketika dia mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Sue Muir mencoba menghapus pikiran itu. Sayang sekali pikiran itu begitu sulit untuk dihapus. Apa itu? Semua wanita memandang Sue Muir. Sue Muir tampak aneh dan tidak seperti biasanya. Sue Muir yang sekarang tampak seperti wanita yang sedang jatuh cinta. Tidak apa-apa. Ayo kembali, kata Sue Muir kepada semua temannya. Dia mengajak semua orang untuk kembali. Sue Muir harus melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan apa yang terjadi. Dia tidak boleh membiarkan mereka tahu apa yang baru saja terjadi. Sue Muir menjadi semakin aneh. Ini membuat semua wanita di tempat ini merasa curiga. Sue Muir mendorong semua orang. Mereka kembali ke arena. Sue Muir tidak melihat kehadiran Ye Chen. Itu berarti Ye Chen sudah jauh dari tempat ini. Dari jauh Ye Chen melihat apa yang terjadi. Dia bisa melihat apa yang terjadi pada Sue Muir. Sepertinya tidak ada yang curiga padanya. Ye Chen melihat bahwa tidak ada yang curiga dengan apa yang terjadi pada Sue Muir. Pertempuran Ye Chen VS Dunyaong di arena 1. Sue Muir ternyata cukup pandai menyembunyikan apa yang terjadi dari teman-temannya. Hal ini membuat Sue Muir aman dan tidak dicurigai oleh orang lain. Sayang sekali, mungkin lain kali Ye Chen tidak bisa melanjutkan. Mungkin lain kali Ye Chen bisa melakukannya. Pertandingan babak keempat akan dimulai. Semua peserta akan berkumpul. Terdengar suara menggema. Pertandingan selanjutnya akan segera dimulai. Hmm, aneh sekali. Ini terlalu cepat. Ye Chen melihat bahwa pertandingan kali ini jauh lebih cepat. Kemungkinan hanya orang-orang kuat yang tersisa. Jadi pertandingan segera berakhir. Ye Chen kembali ke arena. Dirinya memasuki arena dan menunggu lawannya. Peserta mulai masuk dan datang. Mereka semua mulai berdatangan memasuki arena. Seorang pria mulai naik. Pria ini tidak lagi asing bagi Ye Chen. Hehehehe, Ye Chen terkeke saat melihat ini. Dia tidak menyangka akan bertemu musuh secepat ini. Lawan Ye Chen adalah Dun Yaong. Ia menjadi lawan Ye Chen di pertandingan ini. Dun Yaong menatap Ye Chen. Dia menatap Ye Chen dengan tatapan membunuh yang menakutkan. Selain itu Dun Yaong memiliki aura membunuh yang sangat kuat terhadap Ye Chen. Penonton memandang Dun Yaong. Mereka semua bisa melihat bahwa Dun Yaong sangat marah dan ingin membunuh Ye Chen. Apa yang terjadi? Mengapa Dun Yaong sangat ingin membunuh orang itu? Semua orang tampak ingin tahu tentang masalah ini. Mereka semua ingin tahu alasan mengapa Dun Yaong tampak sangat marah pada Ye Chen. Dun Yaong memiliki alasan yang sangat kuat untuk membunuh Ye Chen. Dan, Ye Chen adalah musuh alami Dun Yaong sejak pertama kali mereka berdua bertemu. Dia akan membalas kekalahan sebelumnya yang menghabiskan wajahnya cukup banyak dan membuat Dun Yaong tidak mendapatkan apa-apa. Tempat yang bagus. Untuk bisa menang melawan Ye Chen, Dun Yaong sudah mempersiapkan segalanya. Dia sudah mempersiapkan segalanya untuk mengalahkan Ye Chen. Sebelumnya Dun Yaong tidak bisa menggunakan semua yang dia miliki, tapi sekarang Dun Yaong bisa menggunakan apa yang dia miliki. Bisa dikatakan bahwa Dun Yaong tidak perlu lagi menahan diri untuk melawan Ye Chen. Kali ini aku akan membunuhmu, kata Dun Yaong kepada Ye Chen. Dun Yaong mengatakan bahwa dia akan membunuh Ye Chen. Dia akan membalas dendam pada Ye Chen. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Ye Chen bertanya kepada Dun Yaong. Dia bertanya apakah Dun Yaong bisa melakukan itu. Kita lihat saja apakah aku bisa melakukannya atau tidak, kata Dun Yaong kepada Ye Chen. Dia menyuruh Ye Chen untuk melihat apakah dia bisa atau tidak. Sepertinya kalian sudah saling kenal. Ayo kita mulai. Melihat Ye Chen dan Dun Yaong sudah saling mengenal. Wasit memutuskan untuk segera memulai pertandingan. Ye Chen dan Dun Yaong keduanya mengangguk. Mereka berdua siap berperang. 3. 2,1. Start. Wasit memutuskan untuk memulai pertandingan. Dia memulai pertandingan antara Ye Chen vs Dun Yaong. Pertandingan antara Ye Chen-Dun Yaong akhirnya seri dimulai. Dun Yaong mengambil palu yang terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Apakah dia mendapatkan senjata baru? Tidak aneh jika dia sangat percaya diri dalam melawan Ye Chen. Itu karena Dun Yaong sudah mendapatkan senjata baru. Jadi dia sangat yakin bisa mengalahkan Ye Chen menggunakan senjata baru ini. Ini adalah harta keluarga ku. Aku akan menghancurkanmu. Kata Dun Yaong kepada Ye Chen. Dia memberitahu Ye Chen bahwa apa yang ada di tangannya adalah harta keluarga. Ini adalah hal yang paling berharga dalam keluarga Dun Yaong. Saya harap Anda menggunakannya dengan baik, jangan menghancurkannya, kata Ye Chen kepada Dun Yaong. Dia mengatakan kepada Dun Yaong untuk tidak menghancurkan senjata keluarganya. Itu tidak akan terjadi lagi, kamu akan hancur di tanganku, kata Dun Yaong kepada Ye Chen. Senjata di tangannya tidak akan hancur, jika tidak Ye Chen yang akan hancur di tangannya. Saya harap apa yang Anda katakan itu benar, Ye Chen berharap bahwa apa yang dikatakan Dun Yaong adalah kebenaran, jika tidak Ye Chen akan menghancurkan senjata Dun Yaong untuk kedua kalinya. Arena di sekitar tempat Ye Chen menjadi sangat ramai sekali. Ini karena Ye Chen bertarung dengan salah satu jenius seperti Dun Yaong. Tidak aneh jika banyak penonton yang melihat ke arena yang ditempati oleh Ye Chen. Ayo kalahkan dia, begitu banyak orang yang mendukung Dun Yaong, mereka semua sepertinya sangat percaya dengan kekuatan Dun Yaong. Dibandingkan dengan Ye Chen, orang-orang lebih percaya pada kekuatan Dun Yaong, jadi tidak mengherankan jika mereka sepenuhnya mendukung Dun Yaong. Saya pikir ini akan menjadi pertempuran yang paling menarik. Sun Kuan dan semua orang berpikir bahwa pertempuran ini akan menjadi yang paling menarik. Perbedaan kekuatan mereka cukup besar, itu akan menjadi pertandingan yang tidak seimbang, kata Hai Wan. Dia hanya bisa mengandalkan kecepatannya untuk menang, kata Dong Fang Song. Dia mungkin menang, Yue Ya mengatakan bahwa Ye Chen mungkin menang. Di antara semua orang, Yue Ya adalah orang yang paling percaya pada kemampuan Ye Chen. Ini tidak akan mudah, semua orang berkata kepada Yue Ya. Kemenangan Ye Chen tidak akan mudah didapat. Kita lihat saja hasilnya, kata Him Jix pada semuanya. Daripada menebak-nebak, lebih baik mereka melihat hasil pertarungan Ye Chen melawan Dun Yaong. Dun Yaong adalah yang pertama menyerang Ye Chen, dia menggunakan palu barunya untuk menyerang Ye Chen. Palu yang digunakan oleh Dun Yaong lebih kecil, sehingga gerakan Dun Yaong akan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dun Yaong menyerang Ye Chen dengan palu yang tertutup petir. Ye Chen menghindar ke samping, dengan melakukan itu Ye Chen berhasil menghindari serangan Dun Yaong. Ledakan. Serangan Dun Yaong membuat ledakan besar. Wow, semua penonton melihat kekuatan yang dimiliki Dun Yaong. Mereka semua bisa melihat bahwa kekuatan Dun Yaong sangat dahsyat. Dan benar-benar mampu membuat dampak kehancuran yang dahsyat. Beruntung arena tersebut terbuat dari material yang keras, jika tidak dibuat dengan material yang sangat keras maka dipastikan arena tersebut akan hancur jika mendapat serangan dari Dun Yaong. Kamu lihat kekuatan ini, kata Dun Yaong kepada Ye Chen, Dun Yaong menyombongkan senjata barunya. Oh, memang terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya, kata Ye Chen kepada Dun Yaong. Ye Chen harus mengakui bahwa senjata Dun Yaong memiliki banyak peningkatan dari sebelumnya. Mulai sekarang kamu akan berada dalam masalah, kata Dun Yaong kepada Ye Chen. Dia memberitahu Ye Chen bahwa mulai sekarang dia akan berada dalam masalah. Tergantung, apakah seranganmu bisa mengenaiku atau tidak, kata Ye Chen pada Dun Yaong. Anda, Dun Yaong tahu apa yang ada di pikiran Ye Chen, dia tahu bahwa Ye Chen akan menghindari serangannya. Aku tidak akan membiarkannya, Dun Yaong memutuskan untuk menggunakan serangan yang kuat dengan jangkauan yang sangat luas. Sehingga dia bisa mengalahkan Ye Chen. Dun Yaong mengumpulkan kekuatan petir di palunya. Kekuatan petir ini dikumpulkan dengan sangat cepat. Dengan senjata baru ini, Dun Yaong mampu menyimpan lebih banyak petir. Dengan begitu dia bisa melepaskan lebih banyak kekuatan, itu akan menimbulkan kerusakan yang mengerikan. Sudah kalah, Dun Yaong berkata kepada Ye Chen, Dun Yaong akan menyerang Ye Chen menggunakan serangan area luas, tidak akan ada tempat bagi Ye Chen untuk menghindar atau bersembunyi dari serangan Dun Yaong. Pertempuran Ye Chen VS Dun Yaong di Arena 2, Hammer Lightning Blast, Dun Yaong menggunakan sambaran petir, dia menghantam tanah dengan palunya. Tanah di tempat ini sangat bagus untuk mengirimkan petir, jadi Dun Yaong menggunakan tanah sebagai media untuk memperluas jangkauan petirnya. Boom, ledakan besar petir terjadi, ledakan ini memenuhi arena dengan kilat. Kilatan petir cukup menyilaukan, semua orang memutuskan untuk memejamkan mata. Petir tidak berhenti di sini segera, petir di dalam arena berputar untuk waktu yang lama. Dun Yaong tidak ingin mengambil risiko, jadi dia ingin membunuh Ye Chen. Dengan serangan ini Ye Chen seharusnya dihancurkan oleh petir ini, tidak mungkin dia bisa selamat dari serangan ini. Gemuruh guntur berlangsung selama kurang lebih 5 menit, semua orang menahan napas ketika melihat ini. Dun Yaong tidak memberi Ye Chen waktu untuk bernafas, jelas sulit untuk memastikan apakah Ye Chen masih hidup atau tidak. Sepertinya sudah berakhir, semua orang bisa memastikan bahwa itu sudah berakhir, tidak mungkin Ye Chen bisa selamat dari serangan Dun Yaong. Dun Yaong telah menghabiskan energi mendalam yang dimilikinya. Ini adalah pemborosan untuk Dun Yaong. Tapi demi mengalahkan Ye Chen, Dun Yaong tidak keberatan menggunakan ini. Dia harus melakukan yang terbaik untuk mengalahkan Ye Chen dan membunuhnya, maka dia akan puas dengan apa yang terjadi. Petir akhirnya berhenti, uap muncul dan menyelimuti arena. Semua orang ingin melihat kondisi Ye Chen, apakah Ye Chen masih hidup atau mati. Aneh kenapa uap muncul, Sun Kuan melihat yang aneh. Mengapa uap bisa muncul, serangan Dun Yaong seharusnya tidak bisa mencairkan arena. Uap ini karena pemanasan. Sun Suanyin melihat apa yang terjadi di dalam arena, jelas ini bukan dari arena. Di dalam arena ada bayangan besar, semua orang bisa melihat bayangan besar ini dengan sangat mudah. Ada apa, penonton dibuat tertarik dengan apa yang sedang terjadi. Mereka semua tampak sangat tertarik dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Setelah uapnya benar-benar hilang, akhirnya semua orang bisa dengan jelas melihat apa yang ada di depan mereka. Mereka melihat bongkahan es yang cukup besar di atas arena. Orang-orang tentu menjadi sangat bingung ketika mereka melihat ini. Mereka semua ingin tahu apa yang sedang terjadi. Potongan es mulai mencair. Ketika bongkahan es mulai mencair, sosok Ye Chen muncul. Ye Chen muncul di depan semua orang di tempat ini. Ye Chen saat ini dalam kondisi sangat baik. Tidak ada luka sedikitpun yang terlihat di tubuh Ye Chen. Kok, Dun Yaong kaget saat melihat ini. Dia cukup terkejut melihat Ye Chen mampu menahan serangan sekuat itu. Ada apa, apa kamu terkejut? Ye Chen bertanya pada Dun Yaong. Anda, Dun Yaong menunjuk Ye Chen. Dirinya menunjuk Ye Chen yang saat ini terlihat sangat arogan. Sebenarnya Ye Chen tidak membutuhkan penghalang untuk menahan serangan Dun Yaong. Tapi melihat ada orang kuat yang menonton, Ye Chen menahan sedikit. Meski sudah menahan diri, nyatanya Ye Chen masih bisa membuat keributan. Dia membuat keributan saat berhasil menahan serangan yang datang dari Dun Yaong. Dia benar-benar berhasil selamat. Semua orang tidak percaya ketika mereka melihat ini. Ada beberapa orang yang tidak percaya ketika mereka melihat Ye Chen mampu menahan serangan dari Dun Yaong. Meskipun serangan Dun Yaong cukup kuat, tanpa diduga itu masih bisa dilawan dengan mudah oleh Ye Chen, jelas ini tidak terbayangkan oleh orang-orang di sekitar tempat ini. Bagaimana dia bisa menahan serangan seperti itu hanya dengan sebongka es, Hai Wan mulai curiga. Dia curiga saat melihat Ye Chen mampu menahan serangan Dun Yaong. Secara teori apa yang Ye Chen lakukan tidak mungkin dilakukan, dia tidak mungkin bisa menahan serangan Dun Yaong dengan mudah. Ini memang agak aneh. Dong Fang Song juga mulai curiga, mereka mulai curiga dengan apa yang baru saja dilakukan Ye Chen. Sejujurnya apa yang Ye Chen lakukan adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan, jadi tidak aneh jika Dong Fang Song dan Hai Wan curiga. Orang-orang mulai curiga, apakah kamu akan menunjukkan keahlianmu atau tidak. Yue Ya ingin tahu apa yang akan dilakukan Ye Chen selanjutnya, sepertinya Dong Fang Song dan Hai Wan sudah mulai mencurigai Ye Chen. Ye Chen kamu lebih baik menyelesaikannya dengan cepat. Orang-orang tua ini mulai curiga. Yue Ya memberitahu Ye Chen. Dia memberi Ye Chen transmisi suara. Oke, saya mengerti, Ye Chen mengerti, dia harus segera menyelesaikan masalah ini, Ye Chen tidak boleh menunda masalah ini. Mari kita akhiri pertempuran ini, Ye Chen berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akan segera mengakhiri semuanya. Apa katamu? Dun Yaong kesal melihat Ye Chen yang angkuh, lagi-lagi pria ini berusaha menyombongkan diri di hadapannya. Dun Yaong mengangkat palu, dia melemparkan palu ke arah Ye Chen. Menggunakan kekuatan petirnya, Dun Yaong mampu mengendalikan palu ini dengan sangat mudah. Dia bisa mengendalikannya, semua orang tidak menyangka Dun Yaong bisa melakukan itu. Mereka semua tidak menyangka Dun Yaong bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik. Palu itu menuju ke arah Ye Chen dengan cepat. Jika mengenai Ye Chen, maka Ye Chen bisa diterbangkan oleh palu itu. Ye Chen mengulurkan tangannya ke depan. Dan, ketika Ye Chen melakukan itu, Ye Chen mampu menangkap palu dengan sangat mudah. Saya pikir saya perlu menghancurkan ini untuk kedua kalinya, kata Ye Chen kepada Dun Yaong. Dia memberitahu Dun Yaong bahwa dia akan menghancurkan palu ini. Dun Yaong tidak akan membiarkan Ye Chen berhasil. Dia mencoba menarik palu kembali ke arahnya. Ketika Dun Yaong menarik palu menggunakan kekuatan yang dimilikinya, Dun Yaong menemukan bahwa palu itu tidak akan kembali ke arahnya. Hah, dia menahan diri. Dun Yaong terlihat sangat bingung. Dia terlihat sangat bingung saat melihat apa yang terjadi. Penonton juga dibuat bingung saat melihat Ye Chen yang mampu menahan serangan Dun Yaong. Bagi penonton apa yang dilakukan Ye Chen adalah hal yang hebat. Ye Chen mengencangkan cengkeramannya ketika Ye Chen melakukan hal yang palu di tangannya mulai mengeluarkan suara. Palu mulai retak ketika menerima cengkeraman Ye Chen. Tidak, teriak Dun Yaong. Dia melihat sekali lagi Ye Chen mencoba menghancurkan senjatanya. Dun Yaong sudah terlambat. Ye Chen hampir menghancurkan palu di tangannya. Hehehe, ini akhirnya Ye Chen tersenyum pada Dun Yaong. Dia tersenyum dan berkata bahwa ini adalah akhir dari Dun Yaong. Ledakan, ledakan terjadi. Ledakan super besar terjadi ketika palu hancur. Ledakan besar seperti ini membuat Dun Yaong mundur. Dun Yaong mundur saat menerima ledakan besar ini. Ledakan besar ini menyapu. Dampak dari ledakan ini bisa dirasakan oleh para penonton yang berada di kejauhan. Apa yang terjadi? Semua orang ingin tahu apa yang terjadi. Mereka semua ingin tahu apa yang baru saja terjadi. Apakah Dun Yaong melancarkan serangan terhadap Ye Chen? Semua orang ingin tahu tentang masalah ini. Di depan Ye Chen ada sebongka besi. Ini adalah senjata Dun Yaong yang berhasil dihancurkan Ye Chen. Pertempuran Ye Chen vs Dun Yaong di Arena 3. Dun Yaong tergeletak di tanah. Ledakan tadi cukup kuat untuk membuat Dun Yaong tergeletak di tanah. Sial. Itu sangat kuat. Dun Yaong memegang dadanya. Dia menahan rasa sakit. Ledakan sebelumnya cukup berpengaruh pada Dun Yaong. Dun Yaong menatap Ye Chen. Atau lebih tepatnya dia melihat senjata yang ada di bawah kaki Ye Chen. Dun Yaong tidak menyangka bahwa senjatanya akan dihancurkan oleh Ye Chen lagi. Ini adalah hal yang mengejutkan. Bagaimana dia bisa menghancurkan senjataku untuk kedua kalinya? Itu tidak mungkin. Dun Yaong masih tidak percaya bahwa Ye Chen menghancurkan senjatanya. Apa yang dilakukan Ye Chen agak mustahil untuk dipercaya oleh Dun Yaong. Senjata Dun Yaong kini sudah rusak. Kemungkinan besar Dun Yaong akan dihukum karena menghancurkan pusaka keluarganya. Sekarang kamu tidak punya senjata. Ayo bertarung dengan tangan kosong. Kata Ye Chen kepada Dun Yaong. Dia mengajak Dun Yaong bertarung dengan tangan kosong. Sepertinya tidak ada cara lain untuk mengalahkanmu. Dun Yaong melihat bahwa dia hanya bisa menggunakan tangan kosongnya untuk mengalahkan Ye Chen. Penonton masih tidak tahu apa yang terjadi. Mereka semua masih tidak mengerti apa yang terjadi dalam pertempuran Ye Chen vs Dun Yaong. Ye Chen mulai mengambil langkah maju. Dia ingin melawan Dun Yaong. Dun Yaong yang sebelumnya menyerang mulai menggunakan sikap bertahan. Dun Yaong tahu bahwa dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk bertahan dan mencari celah untuk membunuh Ye Chen. Jika harus, maka saya akan menggunakannya. Jika Dun Yaong terpaksa, maka dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Dia tidak punya pilihan lain mengingat Ye Chen masih dalam kondisi yang baik saat dia dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dun Yaong menyimpan belati. Dia menyimpan belati beracun untuk menyerang Ye Chen. Ye Chen melangkah maju dan berada di depan Dun Yaong. Dia mengukul Dun Yaong dengan tangan kosong. Dun Yaong menggunakan tangannya untuk membela diri. Dia berharap dia bisa bertahan hanya dengan mengandalkan tangan kosongnya. Salah. Ye Chen mulai memukul Dun Yaong. Dia memukul Dun Yaong dengan kekuatan yang cukup kuat. Ga. Dun Yaong terbatuk. Dia. Sepertinya tidak tahan dengan serangan Ye Chen. Aku mematahkan lenganku. Dun Yaong terluka parah. Lengannya patah saat menerima serangan Ye Chen. Sial. Mengapa kekuatan fisikmu begitu kuat? Dun Yaong berkata kepada Ye Chen. Dia menanya Ye Chen yang memiliki kekuatan fisik tidak normal. Aku tidak kuat. Hanya saja tulangmu tampak rapuh. Jawab Ye Chen. Dun Yaong terus mundur. Bisa dikatakan dia dipaksa oleh Ye Chen untuk mundur ke belakang. Ye Chen tidak memberi Dun Yaong kesempatan. Dia terus menyerang Dun Yaong. Sedikit demi sedikit Ye Chen menghancurkan tubuh Dun Yaong. Dia melakukan ini untuk menyiksa Dun Yaong. Dun Yaong mengalami hal yang sangat menyakitkan. Dia merasa tubuhnya sangat kesakitan setelah menerima serangan Ye Chen. Serangan Ye Chen membuat tubuhnya terasa sangat sakit. Ayo serang dia. Untuk orang normal. Yang Ye Chen dan Dun Yaong lakukan adalah pertempuran biasa. Mereka melihat Dun Yaong yang sedang bertahan melawan serangan yang dilakukan oleh Ye Chen. Penonton tidak menyadari bahwa Dun Yaong berada di bawah tekanan yang mengerikan. Semua tulang di tubuhnya bergetar ketika dia menerima serangan yang datang dari Ye Chen. Apa yang kamu lakukan? Ayo serang dia. Penonton di semua tempat berkata kepada Dun Yaong. Mereka ingin Dun Yaong melakukan pertarungan yang layak melawan Ye Chen. Dun Yaong menggertakkan giginya. Dia ingin berteriak pada penonton yang tidak tahu situasinya saat ini. Sementara Dun Yaong berusaha menahan rasa sakit yang mengerikan ini. Dia mencoba menahan rasa sakit yang mengerikan yang disebabkan oleh Ye Chen. Ada apa? Tidakkah kamu ingin menyerang? Ye Chen bertanya pada Dun Yaong. Ye Chen bertanya kepada Dun Yaong apakah Dun Yaong tidak ingin menyerangnya? Sial, kata Dun Yaong kepada Ye Chen. Ye Chen telah menempatkannya dalam situasi seperti ini. Jujur saja ini adalah situasi yang sangat menjengkelkan bagi Dun Yaong. Aku akan membunuhnya, aku tidak peduli lagi, Dun Yaong tidak peduli lagi, dia akan membunuh Ye Chen dengan belati beracun. Itu, Yueya melihat apa yang baru saja ditarik oleh Dun Yaong, dia melihat belati yang paling beracun di alam dewa. Yueya tahu bahwa itu benar-benar sangat beracun, itu adalah benda yang sangat beracun dan tidak boleh digunakan di tempat ini. Tunggu, kenapa kamu menggunakan hal semacam itu? Wasit mencoba menghentikan Dun Yaong, dia menghentikan Dun Yaong yang mencoba menggunakan racun berbahaya pada Ye Chen. Dun Yaong baru saja melanggar aturan, jadi dia harus mendapatkan hukuman karena melanggar aturan. Dun Yaong tidak peduli dengan aturan lagi, saat ini dia hanya ingin membunuh Ye Chen, dia tidak peduli dengan aturan sama sekali, dia tidak ingin mengikuti aturan. Ye Chen melihat apa yang dilakukan Dun Yaong, Dun Yaong benar-benar putus asa, Ye Chen bisa melihatnya karena Dun Yaong mencoba menggunakan senjata terlarang untuk membunuh Ye Chen. Bodoh sekali, Ye Chen berkata kepada Dun Yaong, apa yang dilakukan Dun Yaong adalah hal yang sangat bodoh. Dun Yaong tidak peduli, dia tidak peduli dengan obrolan Ye Chen, saat ini dia hanya ingin membunuh Ye Chen. Aku akan mengirimmu ke tempat peristirahatan terakhirmu, kata Dun Yaong kepada Ye Chen, dia akan mengirim Ye Chen ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dun Yaong melemparkan belatinya ke Ye Chen, belati itu melesat ke arah Ye Chen dengan kecepatan supersonik. Hehehehe, Dun Yaong tersenyum, dia akhirnya berhasil mengalahkan Ye Chen, ini adalah kemenangan yang sangat indah. Hehehehe, Ye Chen terkekeh, dia terkekeh saat melihat apa yang dilakukan Dun Yaong. Mungkin kamu harus mencicipi senjatamu sendiri, Ye Chen akan. Membuat Dun Yaong merasakan senjatanya sendiri. Ye Chen menggunakan kekuatan dimensi penguasa, dia bertukar tempat dengan Dun Yaong. Ini bukan hal yang sulit untuk dilakukan Ye Chen, dia dapat dengan mudah mengontrol ruang dimensi di sekitarnya dan mengendalikan segala sesuatu di sekitarnya. Ye Chen bertukar tempat dengan Dun Yaong, Dun Yaong tampak terkejut saat melihat ini. Dun Yaong tidak tahu apa yang terjadi, entah kenapa tiba-tiba Dun Yaong bergerak tanpa disadari. Karena tempat Dun Yaong sekarang adalah milik Ye Chen, maka belati yang dilempar Dun Yaong sekarang menuju ke arah Dun Yaong. Tidak, Dun Yaong mencoba mengelak, sayangnya dia tidak sempat mengelak. Ye Chen telah menghitung semuanya dengan sangat baik, jadi Dun Yaong tidak akan bisa menghindari serangannya. Beberapa orang yang dekat dengan Dun Yaong mencoba membantu Dun Yaong, sayangnya mereka tidak memiliki kesempatan. Jelp, belati itu mengenai tubuh Dun Yaong, menembus tubuh Dun Yaong dengan sangat mudah. Belati ini dibuat khusus untuk menembus tubuh yang super keras, jadi tidak heran jika tubuh Dun Yaong bisa ditembus dengan mudah. Arg, Dun Yaong mengerang, dia mengerang kesakitan saat terkena racun. Racun mulai menyebar dengan sangat cepat, tubuh daun yang mulai menghitam dan keluar cairan dari mata, mulut, hidung, dan telinga. Dun klan tidak menerima kekalahan melihat sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Klan Dun memutuskan untuk mundur, mereka segera membantu Dun Yaong yang sedang dalam kesulitan. Dun Yaong terkena racun yang cukup berbahaya, jadi dia harus segera ditolong, kalau tidak akan lebih mengerikan lagi. Semua orang memandang Dun Yaong, mereka semua bisa melihat bahwa Dun Yaong dalam kondisi serius, dia dalam keadaan buruk setelah terkena racunnya. Apa yang baru saja terjadi, semua orang tidak tahu apa yang baru saja dilakukan Ye Chen. Serangan tadi seharusnya mengenai Ye Chen, tetapi entah bagaimana serangan itu mengenai Dun Yaong, jelas bahwa ini sangat aneh. Kemampuan ini? Ini adalah kemampuan yang belum pernah saya lihat. Orang-orang tampak bingung ketika mereka melihat apa yang dilakukan Ye Chen. Semua orang mencoba menebak apa yang Ye Chen lakukan, mereka semua mencoba menebak apa yang Ye Chen lakukan. Meskipun semua orang mencoba menebak apa yang sedang dilakukan Ye Chen, sebenarnya mereka masih tidak tahu apa yang Ye Chen lakukan. Melakukan, kekuatan Ye Chen sangat unik dan sulit untuk diketahui. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan, kecepatan orang ini kadang-kadang tidak normal. Dengan kecepatan Ye Chen, tidak akan sulit baginya untuk mengubah lokasi, sehingga orang-orang kuat berasumsi bahwa Ye Chen menggunakan kecepatan untuk menghindari serangan. Tapi ini agak aneh, bagaimana Ye Chen bisa menggerakkan duniaong? Agak rumit untuk dijelaskan, bahkan orang-orang kuat seperti Sun Kuan, Hai Wan dan Dong Fang Song tidak bisa menjelaskan tentang masalah ini. Mereka semua tidak bisa menjelaskannya. Masalah rumit seperti ini. Beraninya kamu melakukan ini, beberapa tokoh tua dari Dun Klan tidak senang dengan apa yang Ye Chen lakukan, mereka semua mengutuk apa yang Ye Chen lakukan pada duniaong. Apakah kalian punya masalah dengan saya? Anda harus mendidik orang itu dengan baik, kata Ye Chen kepada sesepuh dun klan. Ye Chen menyebutkan apa yang dilakukan duniaong, dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan duniaong itu salah. Meski begitu, Anda tidak harus melakukan itu dan hanya menghindar, kata tetua klan Dun kepada Ye Chen. Jika semudah yang kamu katakan, kenapa dia tidak mencobanya saja, lihat bukti dia masih terkena, kata Ye Chen kepada sesepuh dari klan Dun. Dia menyuruh sesepuh dari klan Dun untuk mencobanya. Penatua klan Dun terdiam, dia terdiam ketika dia mendengarkan apa yang dikatakan Ye Chen. Tetua klan Dun tidak bisa membantah apa yang dikatakan Ye Chen, dia tidak bisa membantah bahwa apa yang dikatakan Ye Chen adalah kebenaran. Tetap saja kamu salah melakukannya, kata tetua dari klan Dun. Tetua dari klan Dun tidak mendapatkan kata-kata untuk menyerang Ye Chen, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain mendesak Ye Chen untuk mengakui apa yang terjadi. Sungguh konyol, apakah ini cara kalian bermain? Kamu benar-benar tidak ingin kalah dari orang lain? Ye Chen melihat bahwa klan Dun adalah klan yang cukup egois. Mereka egois dan tidak mau menyerah melawan Ye Chen. Jika mereka hanya berpikir sedikit lebih pintar, maka mereka akan malu karena apa yang telah dilakukan Dun Yaong. Sayangnya mereka tidak memiliki ini, mereka berpikir bahwa mereka jauh lebih dari Ye Chen. Ini membuat mereka percaya diri dalam menggertak Ye Chen. Dengan kekuatan klan Dun, mereka semua percaya bahwa mereka dapat menangani Ye Chen dengan mudah dan membersihkan nama mereka. Nama mereka lebih penting dari apapun, jika klan Dun membiarkan Ye Chen pergi, mereka akan diejek oleh orang-orang kuat di alam dewa. Meskipun sejak awal ini adalah kesalahan yang telah dilakukan oleh Dun Yaong, mereka masih tidak bisa menerima ini. Nama baik mereka akan hancur karena masalah ini. Dun Yaong menggunakan racun berbahaya untuk melawan Ye Chen, itu bertentangan dengan aturan tempat ini sejak awal. Jadi kamu berani melawan, maka kami tidak akan membiarkanmu pergi. Melihat Ye Chen yang masih berani melawan, tetua klan Dun memutuskan untuk membungkam Ye Chen. Para tetua klan Dun memutuskan untuk menyerang Ye Chen, mereka memutuskan untuk menyerang Ye Chen menggunakan kekuatan penuh yang mereka miliki. Berhenti di situ, melihat situasi semakin tidak terkendali, Him Jix akhirnya turun tangan, dia turun tangan untuk menghentikan apa yang sedang terjadi. Ketika Him Jix maju, klan Dun mulai takut, mereka tidak berani menggertak Ye Chen, mereka takut Him Jix akan marah. Kamu harus kembali dan merawat orang itu, jika kamu terus tinggal di sini, itu akan membahayakan nyawanya, kata Him Jix kepada sesepuh Dun klan, jika terus seperti itu maka kondisi Dun Yaong akan semakin buruk dan dia bisa mati. Para tetua dan orang-orang dari klan Dun terdiam saat mereka mendengarkan ini, sepertinya Him Jix ada di pihak Ye Chen, jika mereka melanjutkan ini, maka mereka pasti bisa mengalami nasib buruk dan mungkin akan dihukum. Hukuman mungkin tidak bisa dihindari oleh klan Dun, mereka tidak akan bisa menghindari hukuman karena melakukan kesalahan seperti ini. Kami akan mendengarkan apa yang Anda katakan, tetua klan Dun akhirnya setuju untuk berkompromi dengan Him Jix. Baik, Him Jix senang ketika dia mendengar ini, dia menyuruh klan Dun untuk pergi sekarang. Klan Dun membawa Dun Yaong yang terluka, mereka semua meninggalkan tempat ini dengan perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi, Him Jix berkata kepada Ye Chen, dia terlalu ceroboh untuk membiarkan Dun Yaong menggunakan racun berbahaya untuk membunuh Ye Chen. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja, jadi tidak perlu meminta maaf, kata Ye Chen kepada Him Jix. Oke, Him Jix mengangguk ringan, dia melihat bahwa Ye Chen bisa bekerja sama dengan baik. Him Jix mungkin bisa menghentikan perselisihan ini untuk saat ini, tetapi dia kurang yakin bahwa klan Dun akan menerima hasil saat ini. Dun Yaong kemungkinan besar sangat sulit untuk disembuhkan, racunnya sangat berbahaya dan bisa membuat seseorang. Lumpuh, jadi mulai sekarang dan seterusnya Dun Yaong akan lumpuh. Hasil ini mungkin tidak akan diterima oleh Patriark Klan Dun, dia pasti akan membalas dendam atas apa yang terjadi. Untungnya Patriark Klan Dun tidak ada di sini, jika Patriark Klan Dun ada di tempat ini, mungkin akan lebih kacau. Lanjutkan pertandingan, kata Him Jix kepada Wasit untuk melanjutkan pertandingan. Oke, Wasit mengerti, dia memberitahu semua orang bahwa pertandingan resmi berakhir dan pemenangnya adalah Ye Chen. Ye Chen menang lagi, dia menunjukkan kepada semua orang bahwa kecepatan bisa menjadi senjata yang mengerikan jika digunakan dengan benar. Ye Chen turun dari arena, ada beberapa orang yang bertepuk tangan saat Ye Chen turun dari arena, sepertinya mereka sudah mulai mengakui kekuatan yang dimiliki Ye Chen. Pertandingan masih berlangsung, Ye Chen memutuskan untuk melihat pertempuran. Saat ini jumlah peserta hanya sedikit, yang berarti bahwa semua peserta adalah orang yang sangat kuat dan berasal dari bintang peringkat tinggi. Mungkin hanya Ye Chen saat ini yang berasal dari bintang peringkat menengah. Ye Chen memutuskan untuk melihat seorang pria bertarung, pria ini memiliki kekuatan besar dan merasa sangat aneh. Yue Chan, orang ini, Ye Chen bertanya pada Chu Yue Chan, dia bertanya tentang orang yang dia lihat. Tuan muda Ye Chen VS Zou Yun, kekuatan orang ini agak aneh, dia memiliki kekuatan yang terus meningkat seiring waktu. Chu Yue Chan mengerti apa yang Ye Chen katakan, dia bisa mengerti apa yang dimaksud Ye Chen. Kekuatan orang ini terus meningkat, ini adalah hal yang sangat mengejutkan bagi Ye Chen dan Chu Yue Chan. Apakah dia mengolah teknik khusus yang memungkinkannya untuk terus menjadi lebih kuat? Ye Chen bertanya kepada Chu Yue Chan, Ye Chen ingin tahu pendapat Chu Yue Chan, mungkinkah orang ini menggunakan kekuatan yang membuatnya semakin kuat seiring waktu? Tidak mungkin, jika teknik seperti itu ada di dunia ini maka semua orang harus menjadi dewa, kata Chu Yue Chan kepada Ye Chen. Kamu benar sekali, aku juga belum pernah melihat sesuatu yang aneh seperti ini. Ye Chen sepenuhnya setuju dengan apa yang dikatakan Chu Yue Chan, dia belum pernah melihat yang seperti ini dalam hidupnya. Ada yang salah dengan orang itu, kekuatan hidupnya sepertinya menyusut. Chu Ningyer berkata kepada Ye Chen dan Chu Yue Chan, mengatakan kepadanya bahwa vitalitas pria ini semakin berkurang. Mengganti kekuatan hidup dengan kekuatan, itu adalah hal yang sangat bodoh. Chu Yue Chan menatap pria di depannya. Jika memang apa yang dikatakan Chu Yue Chan menjadi kebenaran, Chu Yue Chan bisa memastikan bahwa orang ini bodoh. Dia pasti punya alasan khusus untuk melakukan itu, Ye Chen berkata bahwa pria ini pasti memiliki alasan yang cukup kuat untuk melakukan itu. Menurutmu apa alasannya melakukan itu? Chu Yue Chan bertanya pada Ye Chen, dia ingin tahu pendapat Ye Chen tentang masalah ini. Jika saya menebak dengan baik dan benar, maka saya dapat menyimpulkan bahwa dia mungkin membutuhkan sesuatu untuk kepentingannya. Jika dia berani mempertaruhkan nyawanya, maka dia pasti ingin melakukan sesuatu yang sangat besar. Ye Chen memperkirakan apa yang terjadi pada orang ini. Jika saya tidak salah, pria ini adalah Zhang Feng, Ye Chen melihat dan mengingat pria di depannya. Jika dia tidak salah, nama pria ini adalah Zhang Feng. Kamu benar sekali? Terakhir kali dia masuk ke posisi yang sangat bagus. Dia pasti punya tujuan lain ketika dia datang ke tempat ini, kata Chu Yue Chan kepada Ye Chen. Chu Yue Chan benar-benar yakin bahwa Zhang Feng memiliki tujuan lain ketika dia datang ke tempat ini. Aku akan melihatnya dulu, Ye Chen memutuskan untuk melihat Zhang Feng terlebih dahulu. Dia memutuskan untuk melihat pertempuran Zhang Feng. Zhang Feng melawan seorang pria, pria yang dilawan Zhang Feng tanpa kelelahan ketika dia melawan Zhang Feng. Kekuatan Zhang Feng saat ini cukup tidak masuk akal, jadi tidak aneh jika musuhnya berada dalam masalah serius. Zhang Feng tidak banyak bicara, dia maju ke arah musuh. Musuh mulai menembakkan serangan ke arah Zhang Feng, dia mencoba yang terbaik untuk mengalahkan Zhang Feng. Zhang Feng tidak bergeming ketika menerima serangan dari musuh, semua serangan dari musuh dengan mudah diblokir oleh Zhang Feng tanpa menyakitinya. Mustahil, musuh Zhang Feng tidak bisa percaya ketika dia melihat apa yang terjadi, serangannya tidak bergerak, dia tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan dalam situasi saat ini. Waktu sudah berakhir, Zhang Feng berkata bahwa waktu telah berakhir, sekarang saatnya untuk mengakhiri pertempuran ini. Zhang Feng mengulurkan tangannya, batu bawah tanah segera bangkit dan mengenai musuh di depan. Musuh di depan Zhang Feng tidak punya kesempatan dan meninggalkan arena. Bagus sekali, teriak semua peserta. Mereka sangat menyukai cara bertarung Zhang Feng yang cukup arogan. Zhang Feng memang bertarung dengan sangat arogan, dia bertarung dengan sangat arogan saat menghadapi musuhnya. Pemenangnya adalah Zhang Feng, akhirnya wasit mengumumkan kemenangan Zhang Feng. Zhang Feng memenangkan pertandingan ini dengan mudah. Tepuk, semua orang bertepuk tangan, mereka memberi selamat kepada Zhang Feng. Ye Chen, bagaimana pertandinganmu? Zifu Zhe bertanya pada Ye Chen, dia bertanya tentang pertandingan Ye Chen. Semuanya baik-baik saja, kamu sendiri, bagaimana pertandinganmu? Ye Chen bertanya pada Zifu Zhe. Saya tentu saja menang, Zifu Zhe mengatakan bahwa jika dia menang, Zifu Zhe dapat dengan mudah memenangkan pertandingan ini. Zifu Zhe cukup beruntung, dia cukup beruntung untuk bertemu lawan yang tidak terlalu kuat, itu membuat perjalanannya lebih mudah. Oh jadi kamu cukup beruntung, kupikir kamu tidak seberuntung itu, kata Ye Chen kepada Zifu Zhe. Apa maksudmu, apakah kamu mengejekku, kata Zifu Zhe kepada Ye Chen. Tidak, aku hanya mengatakan yang sebenarnya, Ye Chen mengatakan bahwa dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Pertandingan berikutnya akan segera dimulai, semua peserta harap berkumpul bersama, pertandingan berikutnya akan segera dimulai, mereka semua harus bersiap-siap untuk berperang. Ini akan dimulai lagi, mereka tidak memberi kita energi yang cukup untuk pulih, kata Zifu Zhe dengan nada tidak puas. Sepertinya itu disengaja, kata Ye Chen kepada Zifu Zhe. Semuanya sengaja, jadi mereka akan terus berjuang sampai tetes darah terakhir, itu akan menjadi hal yang jauh lebih menarik untuk dilihat. Untungnya para peserta diizinkan untuk minum pil dan obat penyembuhan, sehingga mereka dapat memulihkan energi mereka yang dalam untuk berperang ke tingkat berikutnya. Ye Chen masih belum kehilangan terlalu banyak kekuatan, jadi dia masih tidak benar-benar membutuhkan hal seperti itu untuk memulihkan energinya yang dalam. Jika energi mendalam Ye Chen habis, Ye Chen hanya perlu mengisinya kembali, itu akan menjadi hal yang mudah bagi Ye Chen untuk melakukannya. Ayo pergi, Ye Chen mengajak Zifu Zhe pergi, giliran mereka untuk bertarung. Zifu Zhe mengangguk, memang giliran mereka untuk bertarung. Ye Chen menuju ke arena, sementara Zifu Zhe juga menuju ke arenanya sendiri. Semua peserta lebih cepat, mereka semua segera berkumpul dan memasuki arena. Musuh Ye Chen berikutnya adalah Zhou Yun, jika saya tidak salah Zhou Yun adalah salah satu orang kekuatan tingkat atas juga. Menyerahlah sekarang, jangan melawan Tuan Muda ini atau kamu akan mendapat masalah besar. Ketika pertandingan belum dimulai Zhou Yun berkata kepada Ye Chen, dia menyuruh Ye Chen untuk menyerah saja. Kenapa aku selalu bertemu orang seperti ini? Ye Chen menggelengkan kepalanya mengapa dia selalu bertemu orang seperti ini? Ini adalah hal yang cukup merepotkan. Baiklah, karena musuhku seperti ini, aku tidak punya pilihan lain. Karena Ye Chen memiliki musuh yang cukup menyebalkan, Ye Chen tidak punya pilihan selain melawan-lawan yang menyebalkan ini. Kamu tahu bahwa sudah ada begitu banyak orang yang mengatakan itu kepadaku. Mereka yang mengatakan hal seperti itu kepadaku selalu dalam masalah besar, kata Ye Chen kepada Zhou Yun. Saya tidak akan berada dalam masalah besar, jika tidak, Anda akan berada dalam masalah besar, kata Zhou Yun kepada Ye Chen lagi. Ya, ya, saya mengerti. Bagaimana kalau kita mulai, Ye Chen cukup malas mendengarkan percakapan Zhou Yun. Jujur apa yang dikatakan Zhou Yun membuat Ye Chen merasa malas dan sangat bosan. Zhou Yun tampak tidak puas ketika dia diabaikan oleh Ye Chen. Dia merasa marah dan kesal ketika dia diabaikan oleh Ye Chen. Persiapkan dirimu, persiapkan dirimu, wasit menyuruh Ye Chen dan Zhou Yun untuk bersiap-siap. Dia akan memulai pertandingan ini dengan cepat. Novel akan diupdate terlebih dahulu di website ini. Kembalilah dan lanjutkan membaca besok semuanya. Terima kasih telah menonton!